26.000 tiket per sip sold out untuk laga lawan Arema FC Tingginya Animo Boboto untuk kembali menyaksikan laga kandang perdana di putaran kedua kompetisi Liga 1 musim ini, dibuktikan dengan telah habis terjualnya tiket duel per sip kontra Arema FC, yang akan berlangsung di Stadion Gelora Bandung Lautan Api Kota Bandung, Rabu 6 November. Dalam unggahannya, Persib Eps mengumumkan bahwa tiket kategori Tribun Timur, Utara, dan Selatan telah sold out atau habis terjual per data rekapitulasi Minggu 5 November per pukul 19 waktu Indonesia Barat. Sedangkan, untuk Tribun VIP Barat Utara dan VIP Barat Selatan masih dapat dibeli oleh Boboto yang ingin memberikan dukungan secara langsung ke stadion. Saat ini hanya tersedia tiket Tribun VIP Barat Utara dan VIP Barat Selatan dengan penukaran tiket Yon Zipur, tulis Persib Underscore Eps. Berita lainnya Tiga pemain Arema yang diwaspadai pelatih Persib Bojan Hodak sudah memantau peta kekuatan lawan yang akan dihadapi Rabu mendatang. Menurutnya Singoedan memiliki deretan pemain yang berkualitas. Sejumlah nama juga sudah banyak makan asam garam di kompetisi tanah air. Hal lainnya yang disoroti adalah Arema cukup banyak mendapat hadiah penalti dari wasit di musim ini. Arema merupakan tim yang mempunyai pengalaman dan dihuni juga pemain berpengalaman. Mereka juga banyak mendapatkan penalti yang mana ini sulit, saya tidak tahu bagaimana mengatasi taktik ini, kata Hodak. Dirinya juga mengantongi beberapa nama yang harus dapat perhatian khusus. Tetapi saya rasa Gustavo jadi pemain yang paling berbahaya, mereka juga punya beberapa pemain bagus lainnya. Pemain nomor tujuh itu bagus, pemain sayapnya nomor sebelas juga, tutur pelatih asal Kroasia tersebut. Arema juga sebelumnya baru meraih kemenangan atas Dewa United. Berita lainnya Persib Bandung incar tiga pemain asing baru dari Liga Super Malaysia, lalu, siapa yang akan jadi korban? Kabar mengenai rumor transfer selalu menjadi topik menarik dalam dunia sepak bola, dan kali ini Persib Bandung menjadi sorotan karena dikabarkan mengincar tiga pemain asing dari Liga Super Malaysia. Informasi ini muncul dari jurnalis asal Malaysia, T. Afineswaran, yang membagikan wawancara terkait potensi kepindahan pemain-pemain tersebut. Tiga pemain asing yang menjadi incaran Persib adalah 1. Gabriel Perez asal Brazil yang bermain di Sabah FC Pemain asal Brazil ini memiliki pengalaman bermain di Sabah FC, dan Persib Bandung tertarik untuk memperkuat lini pertahanannya. 2. Matko Zirdum asal Kroasia bermain di Kuala Lumpur CTF, potensi kedatangannya ke Persib bisa memperkaya opsi di lini tengah. 3. Giancarlo Galifuoco asal Australia bermain di Kuala Lumpur CTF-C Pemain asal Australia, Giancarlo Galifuoco, juga bermain untuk Kuala Lumpur CTF-C Kemungkinan bergabung dengan Persib membawa pengalaman berharga dalam lini pertahanan. Menariknya, pelatih Persib, Bojan Hodak, memiliki pengetahuan mendalam tentang tiga pemain tersebut karena sebelumnya ia telah lama berkecimpung di Liga Super Malaysia. Lalu, siapa pemain asing Persib Bandung yang akan jadi korban? Persib sudah mengisi kuota 6 pemain asing sesuai regulasi DRI Liga 1 2023-2024. 6 pemain asing tersebut adalah Nick Kuipers, Alberto Rodriguez, Levi Madinda, David Da Silva, Ciro Alves, dan Daisuke Sato, sementara Tironi Del Pino tidak terdaftar di Liga. Patut dinantikan, kejutan apa yang akan dibuat Bojan Hodak. Berikut ini prediksi formasi Persib di putaran kedua jika Bojan Hodak rekrut satu pemain asing barunya. Di penjaga gawang ada Teja Paku Alam, peran Teja di Mistar Gawang belum tergantikan semenjak pulih dari cederanya. Di bag sayap kanan ada Iputu Gede, penampilan ciamiknya selalu menjadi andalan di beberapa laga terakhir Persib. Sementara, di bag sayap kiri ada Rezaldi Hehanusa, Rezaldi kini selalu dipercaya semenjak Sato ataupun Edo mengalami cedera. Di back center ada pemain baru yaitu, harus dipilih salah satu antara Gabriel atau Matko Zirdum, sementara Alberto akan menjadi pertimbangan jika Hodak benar-benar mendepaknya. Nick Kuipers menjadi pelengkap di center back. Di lini tengah ada duet Mark Klok dan Deddy Kusnandar. Sementara, Levi Madinda, perannya akan menjadi pengatur serangan dan membantu pertahanan. Di posisi sayap kanan ada Ciro Alves, dan di kiri ada Beckham Putra. Di lini serang ada David Dasilva. Semoga 3 poin diraih saat Persib menjamu Arema di hari Rabu nanti.